Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya akan coba membandingkan pengisian atau nge-charge HP antara Redmi Note 10 Pro dengan Samsung Galaxy M23 5G jadi saya akan coba ngetes kecepatan charge HP ini, kedua HP ini dimana Redmi Note 10 Pro yang sudah kalian tahu sudah support sampai up to 33W turbo charge sedangkan untuk Samsung Galaxy M23 ini support super fast chargingnya Samsung 25W kita coba bandingkan 33Wnya Xiaomi sama 25Wnya Samsung itu cepat mana ya untuk chipsetnya kurang lebih saja 1112, 732, G sama 750G sedangkan untuk kapasitas baterainya sama 5000mAh ini posisinya 4%, ini juga 4%, akan kita coba cepat mana untuk nge-charge nanti sampai 100%, full 100% ya disini saya pakainya, kalau HP Redmi Note 10 Pro dia akan bawahnya sudah dapat charger 33W ya sama kabel ya oke gak ada masalah, sedangkan yang Samsung M23 ini gak ada charger bawahnya cuma dikasih kabel saja jadi chargernya disini saya pakai unit, unit 33W ya, dual port yang satu port yang USB ini saya coba ke Samsung ini cuma support fast charging sedangkan yang USB type C ini bisa super fast charging Samsung ya jadi nanti saya pakai yang type C ini buat Samsung ya jadi ini charger biaya ketiga unit ya tapi sudah support super fast charging nya Samsung oke yang pertama kita charge yang Samsung dulu ya support super fast charging ya oke lanjut untuk Redmi Note 10 Pro kita biarkan posisinya ini hidup saja ya posisinya hidup seperti ini jadi mode airplane saya aktifkan biar gak ada notifikasi masuk tinggal nunggu saja nanti yang cepat sampai 100% yang mana kita tunggu saja ini temennya sudah mulai ya oke nanti kita coba cek lagi ya oke kita cek di 15 menit ya untuk Redmi Note 10 Pro dia sudah 33% 33% ya sedangkan untuk Samsung M23 baru 15% aduh parah ya tepoknya kok banyak ya 1 jam 13 menit ini janjian kabelnya ini oke nanti saya ganti dulu kabelnya siapa tahu kabelnya Samsung ini ecek-ecek siapa tahu itu saya coba ganti kabel dari e-sager merk e-sager ini yang sudah support 100W ya coba siapa tahu kan oke ini juga super fast charging ya pakai kabel e-sager ini oke siapa tahu ada perbedaan oke nanti kita kembali lagi di 30 menit mungkin ya oke di 30 menit kita cek untuk Redmi Note 10 Pro dapat berapa persen 50% ya dapat 50% 50% ya charging rapidly kemudian untuk Samsung M23 dapat 34% nah sepertinya ini pakai kabel pihak ketiga yang 100W ini lebih cepat perasaan saya sih daripada kabel bawaan Samsung ini 51 ini 35 15% oke nanti kita balik lagi di 1 jam kali ya 1 jam oke lanjut sudah 1 jam ya 1 jam 1 menit kita cek untuk kapasitas battery yang sudah terisi di Redmi Note 10 Pro dia sudah 81% ya Redmi Note 10 Pro mantap 1 jam 81% untuk Samsung kita cek untuk 71% ya 81% 71% oke mengejar ketertinggalan oke 72% ini juga 82% sekarang terpotnya 10%-an oke kita nanti coba di 1 jam 15 menit ya oke 1 jam 15 menit kita cek lagi untuk Redmi Note 10 Pro dia di 92% ya masih nge-charge charging rapidly masih sedangkan di Samsung M23 88% wow terpot 4% sekarang ya 88% 19 menit kurang 19 menit perkiraan kita kan ini 93% terpot 5 sekarang 5% oke sepertinya Samsung mengejar plan sedikit demi sedikit oke jadi apakah 1 jam setengah semuanya bisa full atau 2 bulan mana tinggal nunggu 100% saat sini ya 93% kalau nyata kalau HP Xiaomi di 80-90% ke atas itu arusnya akan dikurangi jadi dia nge-charge nya lebih lambat gak tau kalau Samsung karena saya juga baru pegang Samsung jadi 90% ke atas apakah dikurangi juga untuk arus yang masuk gak tau juga nanti kita lihat sampai fullnya oke satu setengah jam kita cek lagi untuk Redmi Note 10 Pro nya dia masih 98% ya ini lambat disini semakin ke menuju 100% semakin lambat sedangkan Samsung Galaxy M23 dia 96% masih super fast charging 96% 9 menit sampai penuh estimasi sekarang terpaut 2% saja ya ini 99% sudah ya 99% Redmi Note 10 Pro nya untuk Samsung nya masih 96% oke tinggal nunggu sampai bener-bener penuh 100% ini ini charger Aoki nya ini juga gak loncat-loncat aman ini jadi ada beberapa charger yang mungkin murahan ya yang katanya sudah support super fast charging Samsung 25W tapi begitu dipakai touch screen nya loncat-loncat itu ada beberapa charger murah yang seperti itu cuma untuk Aoki ini aman saja ini beberapa jam kemudian wow wow kayaknya loncat ini ini sudah wow sudah 100% so ini super fast charging 100% di Redmi Note 10 Pro malah masih 99% ini tapi dari 98 langsung 99 disini sudah fully charge full charge ntar sudah full charge ya oke 1 jam 36 menit di Redmi Note 10 Pro masih nge-charge 99% 33W nya Xiaomi sama 25W nya Samsung ya bisa dibilang sama bisa dibilang kurang lebih tapi dalam prakteknya juga disini sudah full charge 100% sudah tapi di Redmi Note 10 Pro masih 99% nah sekarang sudah 100% sudah 100% ya oke ini juga 100% sama oke jadi kurang lebih 1 jam 36 37 lah ya jadi kurang lebih pengisian baterai Redmi Note 10 Pro dengan Samsung Galaxy M23 5G ini kurang lebih sama ya 11-12 walaupun dalam prakteknya lebih cepet dikit untuk Samsung Galaxy M23 ini oke jadi sekian dulu untuk pembuktian atau tes charging charging speed yang utama sih pengen ngerti saya pengen tahu saja untuk charging speednya Samsung Galaxy M23 ini sampai berapa jam dari mungkin tadi kan 4% sampai 100% ya kurang lebih saja walaupun kalian dari 0% mungkin kurang lebih saja ya 1 jam 36 menit 1 jam 37 menit lah ya hampir sama hampir sama untuk speed charging nya Redmi Note 10 Pro dengan Samsung Galaxy M23 oke demikian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan share video ini kalau mau video ini bermanfaat yang belum subscribe channel sikit plus tau silahkan di subscribe dulu agar juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati